Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan FPTK Yang sebelum tahun 1984 disebut dengan Fakultas Keguruan Teknik, FKT Keberadaannya sudah sejak IKIP Yogyakarta diresmikan pada tanggal 21 Mei 1964 Pada awal keberadaannya, FKT berkantor di salah satu ruang bangunan STM Negeri 1 Cetis Di Jalan AM Sangaji, sedang berkuliah hanya tersebar di berbagai tempat Antara lain, di Aula STM Jetis bergabung dengan Fakultas Teknik UGM Di Kampus UGM Kedung Pusat bergabung dengan Fakultas Ilmu Pendidikan Di Sekip, Kampus Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam dan Kampus Fakultas Teknik Dan di Bagelaran serta di Jalan Kerasa Pada tahun 1966, kantor FKT dibindahkan ke Jalan Gadean Ngupasan Di bekas Sekolah Tionghoa Namun perkuliahannya masih tetap menyebar di berbagai tempat Pada tahun 1972, FKT pindah ke Kampus Karangmalang Menempati bangunan yang ditinggalkan oleh Fakultas Sastra UGM Kemudian dibangunkan gedung baru yang diwasa ini Dipergunakan oleh UBPL dan FP MIPA Pada tahun 1976, dengan bantuan dari Proyek Bank Dunia 4 Loan 1237 N dibangunlah kampus baru seluas 3,5 hektare Dengan luas bangunan 10.328 m2 Program baru FKT yang diimplementasikan sejak tahun akademik 1979-1980 Karena kampus baru belum siap betul Kegiatan praktek diselenggarakan di Balai Latihan Pendidikan Teknik PLPT yang terletak di Jalan Kiai Mojo, Pingit Baru pada tahun 1980 Setelah kampus baru telah selesai dan siap digunakan Semua kegiatan program baru diselenggarakan di kampus baru atau kampus utara Sementara program lama yang di-passing out Tetap diselenggarakan di kampus lama atau kampus selatan Pada tanggal 14 Oktober 1981 Dua tahun setelah diimplementasikan Program baru Fakultas Keguruan Teknik IKIP Yogyakarta dan Padang Diresmikan oleh Presiden Soeharto Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Carson Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Terima kasih.